Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini berbatasan dengan provinsi Jawa Barat di sebelah barat, Samudera Hindia dan daerah istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya 32.800,69 km persegi, atau sekitar 28,94 persen dari luas Pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusa Kambangan di sebelah selatan, dekat dengan perbatasan Jawa Barat, serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2021 berjumlah 36.516.035 jiwa dengan kepadatan 1113,00 jiwa per km persegi. Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga mencakup wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah bagian tengah dikenal sebagai pusat budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat, sebagian masyarakat Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap merupakan masyarakat Sunda. Selain itu ada pula warga Tionghoa Indonesia, Arab Indonesia dan India Indonesia sebagai pendatang yang tersebar di seluruh provinsi ini. Sejak tahun 2008, provinsi Jawa Tengah memiliki hubungan kembar dengan provinsi Fujian di Tiongkok. Sejarah Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman Hindia Belanda. Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas lima wilayah Gewesten, yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih merupakan daerah Swap Raja Kerajaan Forstenland, yang berdiri sendiri dan terdiri dari dua wilayah, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing Gewes terdiri atas Kabupaten-Kabupaten. Waktu itu Pati Gewes juga meliputi Regen Captuban dan Bujonegoro. Setelah diberlakukannya Decentralisati Besluit tahun 1905, Gewesten diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga dibentuk Gementek Kota Praja, yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal, Semarang, Salatiga, dan Magelang. Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga memiliki Dewan Provinsi-Provincialerat. Provinsi terdiri atas beberapa karesidenan, residenti, yang meliputi beberapa kabupaten, Regen Captuban dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan, distrik. Provinsi Jawa Tengah terdiri atas lima karesidenan, yaitu Pekalongan, Pati, Semarang, Banyumas, dan Keduh. Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 pemerintah membentuk daerah Swap Raja Kasunanan dan Mangkunegaran, dan dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-Undang ditetapkan pembentukan kabupaten dan kota Madia di Jawa Tengah yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota Madia. Penetapan Undang-Undang tersebut hingga kini diperingati sebagai hari jadi Provinsi Jawa Tengah, yakni tanggal 15 Agustus 1950. Geografi Relief Menurut tingkat kemiringan lahan di Jawa Tengah, 38% lahan memiliki kemiringan 0-2%, 31% lahan memiliki kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki kemiringan 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki kemiringan lebih dari 40%. Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah memiliki dataran rendah yang sempit. Di kawasan Brebes selebar 40 km dari pantai, dan di Semarang hanya selebar 4 km. Dataran ini bersambung dengan depresi Semarang Rembang di timur. Gunung Muria pada akhir zaman S, sekitar 10.000 tahun SM, merupakan pulau terpisah dari Jawa, yang akhirnya menyatu karena terjadi endapan alufial dari sungai-sungai yang mengalir. Kota Demak semasa Kesultanan Demak abad ke-16 Masehi, berada di tepi laut dan menjadi tempat berlabuhnya kapal. Proses sedimentasi ini sampai sekarang masih berlangsung di Pantai Semarang. Di selatan kawasan tersebut terdapat Pegunungan Kapur Utara dan Pegunungan Kendeng, yakni Pegunungan Kapur yang membentang. Dari sebelah timur Semarang mulai dari ujung barat daya Kota Pati kemudian ke timur hingga perbatasan Lamongan dan Bojonegoro, Jawa Timur. Rangkaian utama Pegunungan di Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Rangkaian Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai Pegunungan yang menghubungkan rangkaian Bogor di Jawa Barat dengan Pegunungan Kendeng di timur. Lebar rangkaian Pegunungan ini sekitar 30-50 km, di ujung baratnya terdapat Gunung Selamat dan bagian timur merupakan dataran tinggi di Eng dengan puncak-puncaknya Gunung Prahu dan Gunung Ungaran. Antara rangkaian Pegunungan Serayu Utara dan Pegunungan Serayu Selatan dipisahkan oleh Depresi Serayu yang membentang dari Majenang, Kabupaten Cilacap Purwokerto, hingga Wonosobo. Sebelah timur Depresi ini terdapat Gunung Berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi kawasan Magelang dan Temanggung, merupakan lanjutan Depresi yang membatasi Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Pegunungan Serayu Selatan merupakan bagian dari Cekungan Jawa Tengah Selatan yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Mandala ini merupakan geontiklin yang membentang dari barat ke timur sepanjang 100 km dan terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh Lembah Jatilawang yaitu bagian barat dan timur. Bagian barat dibentuk oleh Gunung Kabanaran, 360 meter, dan bisa dideskripsikan mempunyai elevasi yang sama dengan zona Depresi Bandung di Jawa Barat ataupun sebagai elemen struktural baru di Jawa Tengah. Bagian ini dipisahkan dari zona Bogor oleh Depresi Majenang. Bagian timur dibangun oleh Antiklin Aji Barang, Narrow Antiklin, yang dipotong oleh aliran Sungai Serayu. Pada timur Banyumas, Antiklin tersebut berkembang menjadi Antiklinorium dengan lebar mencapai 30 km pada daerah Lukulo, selatan Banjarnegara midangan 1043 meter, atau sering disebut tinggian Kebumen-Kebumen Hai. Pada bagian paling ujung timur Mandala Pegunungan Serayu Selatan dibentuk oleh kubah Pegunungan Kulon Progo, 1022 meter, yang terletak di antara Purworejo dan Sungai Progo. Kawasan Pantai Selatan Jawa Tengah juga memiliki dataran rendah yang sempit, dengan lebar 10-25 km. Selain itu terdapat kawasan Kares Gombong Selatan. Perbukitan yang landai membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta hingga Cilacap. Sebelah timur Yogyakarta merupakan daerah Pegunungan Kapur yang membentang hingga Pantai Selatan Jawa Timur. Hidrologi Sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa di antaranya adalah Bengawan Silugongo, Kali Pemali, Kali Comal, dan Kali Bodri. Sedangkan, sungai-sungai yang bermuara di Samudera Hindia di antaranya adalah Kali Serayu, Sungai Bogowonto, Sungai Lukulo dan Kali Progo. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, 572 km, memiliki mata air di Pegunungan Sewu, Kabupaten Wonogiri. Sungai ini mengalir ke utara, melintasi kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik, dekat Surabaya. Di antara Waduk-Waduk Danau, yang utama di Jawa Tengah adalah Danau Gunung Rowo, Kabupaten Pati, Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Waduk Kedungombo, Kabupaten Boyolali, Grobogan dan Sragen, Danau Rawa Pening, Kabupaten Semarang, Waduk Cacaban, Kabupaten Tegal, Waduk Penjalin dan Waduk Malahayu, Kabupaten Brebes, Waduk Wadas Lintang, Perbatasan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Wonosobo, Waduk Gembong, Kabupaten Pati, Waduk Sempor, Kabupaten Kebumen, dan Waduk Merika, Kabupaten Banjarnegara. Gunung Berapi Terdapat lima Gunung Berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi, di Magelang, Boyolali, Klaten, Gunung Selamat, di Pemalang, Purbalingga, Banyumas, Tegal, Brebes, Gunung Sindoro, di Temanggung, Wonosobo, Gunung Sumbing, di Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Gunung Prahu, di Batang, Kendala, Temanggung, Wonosobo. Keadaan Tanah Menurut Lembaga Penelitian Tanah Bogor tahun 1969, jenis tanah wilayah Jawa Tengah didominasi oleh tanah Latosol, Aluvial, dan Grumusol, sehingga hamparan tanah di provinsi ini termasuk tanah yang mempunyai tingkat kesuburan yang relatif subur. Iklim Jawa Tengah memiliki iklim tropis, dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.000 meter, dan suhu rata-rata 21-32 derajat Celcius. Daerah dengan curah hujan tinggi terutama terdapat di Nusa Kambangan bagian Barat, dan sepanjang Pegunungan Serayu Utara. Daerah dengan curah hujan rendah dan sering terjadi kekeringan di musim kemarau berada di daerah Blora dan sekitarnya serta di bagian selatan Kabupaten Wonogiri. Pemerintahan Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa kelurahan. Sebelum tahun 2001, pemerintahan daerah Jawa Tengah juga terdiri atas tiga kota administratif, yaitu kota Purwokerto, kota Cilacap, dan kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya otonomi daerah, kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, tiga kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang, dari kota Magelang ke Mungkit, Kabupaten Tegal, dari kota Tegal ke Selawi, serta Kabupaten Pekalongan, dari kota Pekalongan ke Kajen. Daftar Gubernur Ganjar Pranowo